Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya pemirsa ku apa kabar kalian semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini saya memasak nasi liwet di rice cooker nah disini sudah ada bahan-bahannya nah ini ada jahe yang sudah potong-potong dan ini cabai merah dan ini batang serai yang saya sudah potong nah ini ikan teri dan ini daun salam yang saya sudah keringkan nanti saya rendam pakai air ini ada bawang putih yang sudah dipotong-potong dan ini juga ada bawang merah nah disini juga ada garam tentu saja garam nah ini ada minyak minyak goreng dan ada penyedap rasa untuk terinya itu saya sudah rendam semalaman jadi gak terasa asin makanya saya tambahkan garam saya sudah rendam dan cuci bersih nah untuk salamnya juga ini salamnya itu saya keringkan untuk di stok ya jadi nanti saya rendam jadi 3 lembar dalamnya ini berasnya sudah dicuci bersih dan sudah direndam lalu saya tambahkan air lagi setelah itu ini takarannya sekitaran ke ujung jari di atas kuku sedikit lalu panaskan minyak langsung masukkan bawang merah dan bawang putih ditumis sampai harum untuk lebih bagusnya kita bisa memakai bawang merah jawa ya atau yang kecil-kecil itu baunya itu lebih harum saya itu tidak mau terlalu matang ya ini sekitaran setengah matang saja baunya itu biar enak nah ini jahenya juga jangan matang-matang hanya beberapa menit tidak perlu lama masukkan semua bahan-bahannya langsung masukkan ke dalam rice cooker yang sudah berisi beras tadi ya nah sepertinya cukup lalu saya mau matikan apinya langsung saja saya masukkan semua bumbu atau bahannya oh iya pemirsa ku untuk proses nanti teriknya itu saya mau masukkannya itu pas waktu setengah matang nasinya ya jadi ini saya mau masak sekitaran setengah matang dulu setelah itu saya menumis ikan terinya nah setelah itu pas setengah matang itu saya baru masukkan ikan terinya jadi tidak berbau amis nah ini masukkan garam dan penyedap rasanya juga atau apabila pemirsa ku it's okay katanya aku mau langsung saja masukkan bersamaan ya ya tidak apa-apa selera masing-masing ya nah sekarang saya mau tutup dan masak setelah itu sambil menunggu ini saya mau menumis ikan terinya ya kali ini saya pakai ikan teri medan biasanya itu ikan teri medan itu kan asin banget tapi kali ini saya rendam semalaman jadi mengurangi rasa asinnya nah ini setelah matang dan nasinya pun setelah setengah matang saya masukkan goreng terinya atau boleh bisa pakai udang ataupun teri besar ya selera masing-masing ya ikan asin gitu ikan asin apa aja ya pemirsa ku nah ini dia sudah jadi pemirsa ku sudah matang nah setelah diaduk pun ini tidak lengket jadi takaran itu pas banget rasanya juga pas banget enak banget gak gerempel gitu ya gak lembek gak apa pokoknya perfect nasinya itu inget rasa kayak nasi uduk gitu ya pemirsa ku nah sekarang siap untuk di serving atau disajikan nah karena ini saya tuh makannya tuh lagi ala kadarnya saja dan rasanya pun nikmat sekali ya pemirsa ku oke pemirsa ku terima kasih banyak sudah mampir di video dapurnya Wena terima kasih untuk dukungannya yang sudah mendukung dan yang baru mampir di channelnya Wena boleh dukung dengan like komen share dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng di sebelah kanan bawah supaya mendapatkan notifikasi dari dapur Wena setiap dapur Wena mengupload video-video terbaru oke pemirsa ku semoga kalian suka dengan video kali ini dan terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.